PT. PLN Persero sukses meraih 6 penghargaan di Ajang Nusantara CSR Award yang digelar The Lotof School of CSR di Jakarta. Penghargaan salah satunya diberikan kepada PLN UID Bali untuk program pengembangan desa wisata di desaan Banjarankan, Kelungkung. Inilah desa wisataan di Banjarankan, Kelungkung yang menyimpan beragam potensi wisata. Salah satu yang kini mulai diperkenalkan ke masyarakat adalah air terjun petapan dan petapan park yang dibuka ke publik pada Agustus 2020 lalu. Di petapan park ini, pengunjung bisa menikmati berbagai wahana seperti river tubing, kolam pancing, berkemping hingga meluka. Harapan kami semoga dengan bantuan CSR peduli PLN ini, jadi ada outcome-nya khususnya bagi masyarakat kami, khususnya di pengelola petapan park. Sudah barang tentu dengan bantuan ini memang cukup bermanfaat, terutama bagi pengembangan desa wisataan. UMKM mereka yang ada bisa bersinergi dengan seluruh komponen yang ada di masyarakat sehingga mereka ini bergerak cepat. Kami membutuhkan potensi, ya termasuk masalah yang ada di sini sehingga nantinya bisa berkembang menjadi desa wisata. Mendukung pengembangan objek wisata di desaan ini, PT PLN Unit Induk Distribusi Bali terut hadir memberikan bantuan sarana dan prasarana umum seperti untuk pembuatan gasepo dan loker untuk pengunjung di air terjun petapan. Serta bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TGSL untuk pelatihan pemandu wisata dan marketing serta fasilitas pendukung objek wisata air terjun petapan. Program TGSL inilah yang kemudian sukses mengantarkan PLN Kundik Induk Distribusi UI di Bali meraih penghargaan dalam ajang Nusantara GSR Award. Kemudian juga untuk fasilitas pendukung yang akan memperramai untuk fasilitas yang ada di desa petapan ini yaitu dengan adanya tuping yang kita beri bantuan semacam ban tuping, kemudian bersepeda dan suking track. Jadi kami harapkan dari bantuan yang diberikan oleh PLN ini dapat meningkatkan dari peningkatan ekonomi warga sekitar dan khususnya di petapan panggung. Sebelumnya di ajang yang digelar dalam TOEFL School of CSR di sebuah hotel di Jakarta Rabu 15 September lalu, selain program pengembangan desa wisata AAN di Kelungkung, PT PLN Presero juga berhasil meraih lima penghargaan lain karena kesususannya terus andil memperdayakan masyarakat dalam kegiatan CSR. Dan berikut ke-6 program TGSL PLN yang meraih penghargaan dalam ajang Nusantara CSR Award. Tambahan 6 penghargaan ini membuat total penghargaan yang diterima PLN sepanjang tahun 2021 menjadi 30 dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TGSL. Tim Liputan Ayus melaporkan